assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama untuk kapja channelnya bonsai luas pada video kali ini saya akan coba memangkas bonsai kelapa gimana disini saya akan coba memperbagi tips dan trik seputar bonsai kelapa di sini saya menggunakan beberapa alat seperti pisau klasiban dan plastik perlu diketahui untuk bonsai kelapa ini umurnya udah sekitar tiga tahun dan ini jenis kelapa kuning untuk memangkas bonsai kelapa kita memerlukan pisau yang cukup tajam bersih ini supaya mempermudah pemangkasan nantinya ini saya coba memangkas bagian pelpah paling bawah dulu itu saya bersihkan perlahan saya potong perlahan supaya untuk bagian selanjutnya mudah bagi saya untuk membersihkan pelpah-pelpahnya selamat menikmati 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 untuk bagian akhir pelpah sebaiknya dilakukan pemangkasan secara hati-hati karena pelpah bagian ini mudah patah dan nantinya ditakutkan patah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan selamat menikmati 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 ini bertujuan agar nantinya kucuk baru dari kelapa ini muncul dengan harapan daun akan mengecil dan pelepah juga akan mengecil seperti ini langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membungkus bekas potongan atau bonsai kelapa yang sudah kita potong pelepah atau daunnya itu menggunakan plastik dan saya disini juga menggunakan lakban atau selasiban bertujuan agar bagian tengah dari kelapa ini tidak dimakan ulat atau semut karena seperti kita tahu bersama bagian yang putih yang di tengah kelapa ini rasanya manis itu yang saya baca dari beberapa literatur dan saya lihat di video-video kecinta ke bonsai kelapa bungkus plastik juga berfungsi sebagai penetral suhu karena yang namanya bungkus plastik atau sungkuk ini itu akan menjaga kelembaban di dalam plastiknya sendiri dan itu akan mencegah pembusukan dari bekas pemotongan yang kita lakukan tadi setelah semua tahapan selesai kemudian saya letakkan pada tempat yang teduh atau terhindar dari matahari ini saya lakukan sementara sampai kucuknya muncul kucuk barunya muncul dan baru akan saya jemur nanti di trik matahari yang selesai oke sahabat kecinta bonsai mungkin ini saja video dari saya salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.